Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 06 Sumahui membuka kedua matanya Ia baru siuman dari pingsannya karena totokan yang dilakukan Chin Leong tadi Begitu siuman, ia mengeluh lirih, mengejap-ngejapkan mata Mula-mula ia merasa heran melihat dirinya rebah di atas lantai dalam ruangan yang remang-remang diterangi cahaya lilin Kemudian ia menoleh ke kanan-kiri dan melihat Siang Bun dan Ceng Leong duduk bersilah di sebelah kanannya Dan melihat Chin Leong bersilah di sebelah kirinya Segera ia teringat akan semua yang telah dialaminya dan sekali bergerak, darah ini telah bangkit berdiri Apa yang telah terjadi? Ah, engkau, engkau telah menotokku dengan curang Sumahui Lalu teringat akan perbuatan Chin Leong tadi dan kemarahannya membuat ia meloncat ke depan Chin Leong bangkit berdiri, akan tetapi sebelum dia sempat menerangkan Darah itu telah menggerakkan kedua tangan menampar mukanya dengan cepat Plak, 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 plak Empat kali kedua pipi Chin Leong menerima tamparan, membuat kulit pipinya menjadi merah Dia sengaja tak mau menangkis atau mengelak, maklum betapa marahnya darah itu dan bahwa darah itu telah salah kira Enci, jangan Chiangbon memegang lengan kanan Enci-nya Enci Hui, jangan pukul dia Ceng Leong juga meloncat dan memegang tangan kiri darah itu Biar Lepaskan aku Biar ku hajar manusia ini Keponakan macam apa dia ini, berani menipuku dan menotoku Sabarlah, Enci, sabarlah Semua ini adalah atas perintah nenek mirahai, kata Chiangbon Dia hanya mentaati pesan nenek mirahai dan dia tidak bermaksud buruk terhadap engkau dan kita semua Enci Hui Ceng Leong juga membujuk darah yang masih marah itu Kedua tangan sumahui di kepala, matanya seperti berapi memandang wajah Chin Leong dan andai kata ia tidak dipegangi, tentu ia sudah menyerang kalang kabut Chin Leong hanya menundukan mukanya dan mengusap kedua pipinya yang menjadi merah agak piru karena ketika ditampar tadi sama sekali tidak mengerahkan tenaga untuk melawan Dan tamparan tangan seorang darah seperti sumahui amatlah hebat Masih untung pendekar ini bahwa sumahui tidak menampar untuk menyerang, tetapi hanya sebagai peluapan amarah saja Jika darah itu tadi menampar dengan pengerahan tenaga Chin Kang, tentu bisa retak-retak tulang rawangnya Dan betapapun marahnya, melihat orang yang sama sekali tidak mengelak maupun menangkis tamparannya, tidak mungkin cucu dari pendekar super sakti mau mempergunakan Chin Kang Mendengar bujukan kedua orang adiknya dan melihat betapa kedua pipi pemuda itu matang biru dan pemuda itu hanya menundukan muka dan mengusap kedua pipinya Kemarahan sumahui agak mereda Ia menarik napas panjang beberapa kali untuk menelan kemarahannya dan akhirnya mukanya kehilangan sinar merah kemarahannya, pandang matanya tidak ganas seperti tadi Melihat keadaan enci mereka, Cheng Leong dan Chiang Bun menjadi lega lalu melepaskan lengan gadis itu Baiklah, akhirnya sumahui berkata, aku menerima kenyataan bahwa semua ini adalah atas perintah nenek mirahai Tetapi apa sebabnya? Bukankah pulau es diserbu musuh? Mengapa kita harus melarikan diri? Pertanyaan itu ditujukan kepada Chin Leong dan sepasang netu itu menatap wajah pendekar yang kedua pipinya merah kebiruan itu Karena itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kalian bertiga, jawab Chin Leong Sebelum terjadi penyerbuan, nenek buyut mirahai telah minta supaya aku berjanji untuk melaksanakan perintahnya itu Yaitu kalau keadaan sudah gawat aku harus membawa kalian ke sini untuk bersembunyi, kalau perlu dengan kekerasan seperti yang terpaksa ku lakukan tadi Harap maafkan kelancanganku, si Yawi, bibi kecil Tapi, bagaimana dengan nenek mirahai? Dan kakek? Kita disuruh bersembunyi, lalu bagaimana dengan mereka? Mari kita keluar untuk membantu mereka Tapi, bibi, Chin Leong hendak mencegah Memang sudah ada satu hari lebih mereka berada di situ semenjak mereka masuk sampai darah itu siuman Akan tetapi dia belum mengetahui bagaimana keadaan di luar sehingga berbahayalah kalau tiga orang muda itu keluar Bagaimana kalau musuh masih berkeliaran di luar? Bukankah tiga orang muda ini akan terancam keselamatan mereka dan akan sia-sialah semua usahanya memenuhi perintah nenek mirahai untuk menyingkirkan mereka dari bahaya? Sumahui menyambar sepasang pedangnya yang tadi dibawa pula masuk ke tempat persembunyian rahasia itu oleh Chin Leong Nampak sinar berkelebat pada waktu dia menggerakan sepasang pedang itu melintang di depan dadanya Sikap dan pandang matanya penuh tantangan terhadap Chin Leong Engkau hendak melarangku? Hem, boleh, ingin ku lihat siapa yang berani mencegah aku keluar Sejenak kedua orang ini berdiri saling pandang seperti dua ekor ayam hendak berkelahi Akan tetapi Chin Leong lalu menundukkan mukanya dan menarik napas panjang Baiklah, mari kita keluar dan kalau perlu aku akan mempertanggungjawabkan janjiku kepada nenek buyut mirahai Chin Leong tahu bahwa darah di depannya ini memiliki kekerasan hati yang tak mungkin dilawannya Karena kalau dia menggunakan kekerasan, tentu darah itu akan melawan dan membencinya Dan dia merasa ngeri kalau harus menghadapi kebencian darah ini Tetapi, nenek mirahai akan marah kepadamu suma Chiang Bun mencela Dan janji seorang gagah tidak boleh dilanggar, apalagi janji terhadap nenek mirahai Enci Hui, kalau engkau memaksa Chin Leong, berarti engkau lah yang memaksanya melanggar janji Dan engkau pula yang membantah terhadap perintah nenek mirahai suma Chiang Leong juga mencela Chin Leong kini melihat keraguan membeliang pada wajah darah itu Keraguan yang bercampur dengan kekhawatiran Dia merasa kasihan sekali, dapat memaklumi betapa duka dan khawatir adanya perasaan darah itu Dia sendiri tadinya kurang setuju terhadap niat nenek itu yang memaksanya untuk pergi meninggalkan nenek itu sendirian saja Menghadapi banyak lawan tangguh, sedangkan dia harus pergi menyelamatkan tiga orang muda itu Kalau dia terpaksa menerima perintah itu adalah karena dia pun dapat melihat bahwa memang keselamatan tiga orang muda itu amat terancam dan perlu diselamatkan Dan dia sudah berjanji, maka bagaimanapun juga harus dipenuhinya Akan tetapi sekarang, melihat kedukaan dan kekhawatiran yang membeliang di wajah gadis itu Dia sendiri kini merasa menyesal mengapa dia telah mentaati perintah nenek mirahai Biarlah, kalau nenek buyut mirahai marah, biarlah aku yang akan bertanggung jawab Mari kita keluar dan melihat keadaan di sana, kata Chin Leong Tiga orang muda yang memang ingin sekali melihat bagaimana keadaan dengan nenek dan kakek mereka Tidak membantah lagi karena pemuda yang menjadi keponakan mereka itu yang akan bertanggung jawab Dengan hati-hati dan berindak-indak, Chin Leong dan tiga orang muda itu keluar dari pintu rahasia Dan sebelum mereka berlomcatan keluar, lebih dahulu mereka memperhatikan keadaan dengan pendengaran mereka Akan tetapi keadaan di luar amat hening Tidak terdengar suara sedikit pun, juga tidak nampak sesuatu, tidak nampak seorang pun Begitu sunyi keadaannya, sunyi menegangkan hati dan dapat menimbulkan dugaan-dugaan yang mengerikan Apalagi setelah mereka berada di luar Sungguh jauh sekali daripada yang mereka kira semula Tidak nampak bayangan seorang pun musuh, juga tidak nampak mayat-mayat mereka Padahal mereka berempat itu maklum betapa banyaknya pihak musuh yang roboh dan tewas Mari kita cari di dalam sumahui berkata dan suaranya agak gemetar Tanda bahwa dia merasa gelisah sekali Setelah kini berada di luar, dialah yang menjadi pemimpin Bagaimanapun juga, Chin Leong hanyalah seorang tamu dan seorang keponakan Mereka lalu berjalan cepat, bahkan berlari, memasuki istana Pulau Eas Dan di ruangan depan, mereka sudah dikejutkan oleh kenyataan mengerikan Yaitu menggeletaknya lima orang pelayan istana Pulau Eas Yaitu tiga orang pelayan pria dan dua orang pelayan wanita Mereka telah tewas semua dengan tubuh penuh luka berat Sumahui mengeluarkan seruan tertahan melihat ini dan ia pun cepat lari masuk ke dalam Diikuti oleh dua orang adiknya dan Chin Leong Akhirnya mereka tiba di ruangan di mana peti jenazah nenek lulu berada dan mereka berhenti Sejenak tertegun melihat kakek Sumahan masih duduk bersilah di dekat peti Akan tetapi di sebelahnya nampak rebah terlentang tubuh nenek mirahai yang sudah tidak bernyawa lagi Keadaan di dalam ruangan itu begitu sunyi Kakek yang duduk bersilah itu seperti arca, tiada yang bergerak, tiada yang bersuara Satu-satunya yang bergerak hanyalah asap dupa yang mengepul lurus ke atas karena tidak terganggu semilirnya angin Nenek mirahai tiba-tiba Sumahui menjerit Darah ini lari menghampiri, lalu berlutut dan menubruk, memeluki jenazah nenek itu sambil menangis Melihat pencinya menangis sesenggukan seperti itu, Chi Yang Bun juga tak dapat menahan tangisnya Hanya Chi Yang Leong yang tidak menangis, melainkan berlutut di dekat jenazah nenek itu dan memandang dengan matanya yang lebar Kalau dia berduka, maka kedukaan itu hanya nampak pada kedua arisnya yang berkerut dan kalau dia merasa marah, kemarahan itu hanya nampak pada kedua tangannya yang dikepal keras Chin Leong hanya menundukkan mukanya Diam-diam dia pun merasa amat terharu dan menyesal Mengapa keluarga Pulau Es yang demikian terkenal sebagai keluarga para pendekar sakti Kini mengalami musibah yang demikian hebat sehingga kedua orang nenek itu, istri dari pendekar super sakti Tewas susul menyusul dalam waktu sehari semalam, terbunuh oleh serbuan musuh yang amat banyak dan kuat Sumahwi agaknya teringat akan sesuatu dan dengan tangis masih menyesak di dada Ia mengangkat muka memandang kepada kakek yang masih duduk bersilah sambil memejamkan kedua matanya itu Kongkong Kenapa Kongkong membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Kongkong membiarkan orang-orang jahat membunuh nenek Lulu dan nenek Mirahai? Di mana kesaktian Kongkong? Kenapa Kongkong tidak menghadapi musuh, menghajar mereka dan mencegah mereka membunuh kedua orang nenekku ini? Di manakah kegagahan Kongkong? Chin Leong terkejut sekali melihat betapa gadis itu dalam kedukaan dan kemarahannya berani mencela dan menegur kakek yang sakti itu Akan tetapi dia melihat kakek itu diam saja, bergerak pun tidak dan dia dapat mengerti betapa hebat kedukaan melanda hati kakek itu yang sekaligus kematian kedua orang istrinya yang terkasih Chi Yang Bun merangkul encinya dan membujuknya agar tidak marah-marah seperti itu Enci, janganlah menambah kedukaan Kongkong dengan kata-katamu seperti itu, keluhnya Sumaceng Leong memandang kepada Sumahui dan tiba-tiba anak ini berkata, Enci Hui, ucapan apa itu? Kongkong tentu mengerti segala yang telah terjadi dan untuk semua itu dia tentu telah mempunyai alasan sendiri Betapa lancangnya Enci berani mencela dan menegur Kongkong Sumahui mengepal tinju dan kini menoleh dan memandang kepada Chin Leong Kita semua telah menjadi pengecut Yah, karena perbuatanmu itulah, Chin Leong, maka aku menjadi pengecut Kita melarikan diri, bersembunyi dan membiarkan nenek mirahai dikeroyok dan dibunuh musuh Air, sungguh malu sekali, aku telah menjadi pengecut gara-gara engkau dan ditudingkan telunjuknya ke arah muka Chin Leong Enci Chiang Bun menegur Enci Hui Cheng Leong juga menegur Akan tetapi, Chin Leong yang tadinya mengangkat muka memandang gadis itu, kini menunduk kembali dan menarik napas panjang Dia merasa amat kasihan kepada gadis itu Biarpun gadis itu kelihatan marah-marah, menyesal dan membencinya Namun dia tahu bahwa semua itu timbul karena gadis itu merasa berduka sekali melihat kematian kedua orang neneknya Bidi Hui, sesungguhnya, aku sendiri pun merasa menyesal harus meninggalkan medan perkelahian Tetapi bagaimana aku dapat membantah perintah nenek buyut mirahai katanya perlahan Nenek memerintahkan karena sayang kepada kami Akan tetapi perintah itu membuat kita semua menjadi pengecut-pengecut tak tahu malu Mengapa engkau mentaatinya secara membutas saja sumahui membentak Bibi, hendaknya dapat melihat dari sudut lain Perintah nenek buyut sama sekali bukan untuk membuat kita menjadi pengecut Sama sekali bukan Melainkan perintah yang mengandung kebenaran dan kecerdasan Melarikan diri dari musuh kau anggap benar dan cerdas? Chin Leong, katanya engkau ini seorang jenderal perang Mengapa berpendapat demikian? Pendapat macam apakah itu? Bidihwi, ketahuilah bahwa nenek buyut mirahai adalah seorang panglima besar Dan aku sendiri sedikit banyak pernah belajar ilmu perang Mengundurkan diri, melarikan diri dalam suatu saat merupakan sebuah taktik dalam perang Dan sama sekali bukan tanda watak pengecut Demikian pula, nenek buyut mirahai minta kepadaku untuk membawa kalian bertiga bersembunyi Kalau keadaan menjadi gawat, sama sekali bukan karena hendak membuat kita menjadi pengecut Melainkan berdasarkan perhitungan yang masak, benar dan cerdas Karena, andai kata kita tidak melarikan diri, apakah kita akan dapat menyelamatkan nenek buyut? Ingatlah, keadaan pihak lawan jauh terlalu banyak dan terlalu kuat Sehingga kalau toh kita melawan, maka kita pun semua akan tewas bersama nenek buyut Lebih baik mati bersama nenek mirahai daripada meninggalkannya lari Membiarkan ia sendirian saja menghadapi musuh dan tewas Seorang gagah akan menghadapi lawan sampai titik darah penghabisan sumahui tetap ngotot Encihui, lupakah hengkau akan pelajaran yang pernah kita terima dari ayah maupun kakek? Melawan musuh secara membutas sampai mati hanyalah tindakan orang nekat yang bodoh Melarikan diri karena takut barulah pengecut Tetapi melarikan diri karena tahu akan kekuatan lawan adalah sikap yang cerdas Kata Chiangbon memperingatkan Encihnya Dan kita lari bukan karena takut, Encih Melainkan karena perintah nenek mirahai yang memerintahkan dengan dasar perhitungan yang matang Beliau ingin menyelamatkan kita, dan Encih tidak berterima kasih malah kini marah-marah Bukankah kalau demikian berarti Encih marah-marah kepada nenek mirahai yang telah tiada Chiang Leong juga menegur Mendengar kata-kata kedua orang adiknya itu Air matanya bercucuran dari kedua mati sumahui dan melihat ini Chiang Leong merasa kasihan sekali Sebenarnya gadis ini memiliki kegagahan luar biasa Dan kekerasan hati akan tetapi juga kelembutan Ingin dia merangkul dan menghiburnya, menyusut air mati itu Kukira, kukira sebaiknya kalau kita mengurus jenazah nenek buyut Di mana kita dapat mencari peti jenazah Akhirnya Chi Leong berkata Nenek mirahai sudah mempunyai peti jenazah sendiri di dalam kamarnya Biar kita mengambilnya, kata Chiangbon Mereka berempat lalu bangkit dan mengambil peti jenazah itu Dan bersama-sama mereka lalu membersihkan jenazah Mengenakan pakaian yang terbaik pada jenazah itu Dan memasukkannya ke dalam peti Semua ini terjadi dan kakek Sumahon tetap duduk berselat Tanpa pernah bergerak Dan empat orang muda itu pun tidak ada yang berani mengganggunya Kembali Sumahui menangis ketika ia bersembah yang di depan peti jenazah ini Ceng Leong menghiburnya dengan kata-kata penuh semangat Enci Hui, kenapa menangis? Kalau ku pikir, masih untung bahwa Chin Leong mentaati perintah mendiang nenek Kalau tidak demikian, tentu kita semua telah mati juga Dan sekarang, kita masih hidup sehingga kita akan mampu untuk membalaskan kematiannya, bukan? Leong T, ingat Bukankah kakek selalu memperingatkan kita agar tidak membiarkan hati kita diracuni Dendam Chiang Bon menegur adiknya? Tiba-tiba terdengar suara halus Kematian adalah suatu kewajaran Tidak perlu dibuat susah, tak perlu diributkan Setelah matahari tenggelam, bawa mayat kami semua ke ruangan sembah yang kemudian bakarlah Begitu mayat terbakar, kalian harus cepat meninggalkan pulau ini dalam perahu Dan kembalilah ke rumah kalian masing-masing Perintahku terakhir ini sedikit pun tidak boleh kalian langgar Semua orang terkejut sekali mendengar ini Tadinya mereka bingung karena suara itu bagaikan datang dari keempat penjuru Atau kadang-kadang seperti datang dari atas Setelah tiga orang cucu itu mengenal suara kakek mereka Barulah mereka menoleh dan memandang Akan tetapi selagi suara itu masih terdengar bicara Bibir kakek mereka tidak bergerak sama sekali Akan tetapi jelas bahwa kakek Sumahon, pendekar super sakti itulah yang bicara Karena suaranya tentu saja amat dikenal oleh Ceng Leong, Chiang Bun, dan Sumahui Dan kalimat terakhir itu menunjukkan bahwa kakek itu telah meninggal dunia Ceng Leong yang lebih dulu sadar akan hal ini dan dia pun cepat maju menghampiri kakek yang duduk bersila itu Lalu merabat pergelangan tangannya Beliau telah wafat, katanya lirih, penuh takjub dan hormat Kakeknya ini, melihat tubuh yang sudah dingin kaku itu Tentu telah meninggal dunia sejak tadi Akan tetapi mengapa suaranya masih terdengar Diam-diam jenderal muda ini berdidik dan dia teringat akan cerita ayahnya tentang pendekar tua yang luar biasa saktinya ini Mendengar ini, Sumahui menubruk kakeknya dan kembali darah ini menangis terisak-isak Seperti tadi, kembali Sumahui menangis dan Chiang Bun juga mengucurkan air mata Akan tetapi Ceng Leong yang nampaknya tidak menangis Hanya mukanya kini menjadi agak pucat Matanya mengeluarkan sinar berkilat Chin Leong membiarkan darah itu menangis sejenak Kemudian terdengar dia berkata lirih Harap kalian suka ingat akan pesan kakek Bu Yu tadi bahwa kematian adalah suatu kewajaran yang tidak perlu disusahkan atau diributkan Mendengar peringatan ini, Sumahui menghentikan tangisnya dan sambil memegangi tangan kakeknya yang sudah dingin kaku itu Ia berkata, Kongkong, ampunkanlah Hui yang tadi telah menegur dan mencelamu Hui tidak tahu bahwa Kongkong telah tiada Kongkong, kami akan mentaati semua pesanmu tadi Melihat betapa gadis itu bicara kepada mayat yang tetap duduk bersilah itu seolah-olah bicara kepada orang yang masih hidup Chin Leong merasa betapa jantungnya seperti ditusuk dan dia pun mengejap-ngejapkan mata untuk menahan air mata Mulai detik itu tahulah dia bahwa dia telah jatuh cinta Namun, pada saat itu pula dia pun melihat kejanggalan besar dalam cintanya ini Betapa mungkin seorang keponakan mencinta bibinya sendiri Mencinta memang mungkin saja, karena cinta adalah urusan hati Akan tetapi mana mungkin cinta itu diwujudkan menjadi suatu perjodohan Seorang bibi berjodoh dengan keponakannya Walaupun usia mereka memang pantas, yaitu dia lebih tua daripada bibinya itu, bahkan jauh lebih tua Betapapun juga, batinnya menyangka adanya semua peraturan ini Batinnya tidak membohong Dia jatuh cinta kepada Sumahui, dan Chin Leong siap sedia menghadapi kegagalannya yang kedua dalam bercinta Dan hatinya pun terasa perih sekali Mereka berempat lalu sibuk bekerja Lima mayat pelayan juga mereka angkut sekalian ke ruangan sembahyang yang cukup luas Jenazah nenek mirahai mereka masukkan peti Diletakkan di kanan-kiri jenazah kakek Sumahon yang masih duduk bersila Yang mereka dudukan di atas meja rendah bercilam bantal Memang aneh sekali melihat jenazah yang tetap duduk bersila itu Kemudian jenazah lima orang pelayan dibaringkan di atas tumpukan kayu bakar di belakang deretan Tiga jenazah keluarga pulau S Sumahui tahu apa yang harus dikerjakan Ia bahkan tahu pula apa yang dikehendaki oleh kakeknya dalam pesan terakhir itu Dengan air mat mengalir turun, akan tetapi ia sudah dapat menahan diri tidak terisak lagi Ia berkata kepada dua orang adiknya, juga kepada Chin Leong Kongkong menghendaki agar istana pulau S lenyap bersama dia dan nenek berdua Apa maksudmu, Enci Hui tanya Chiang Bun Heran Kongkong memerintahkan untuk membakar jenazah di ruangan semahyang yang terkurung tempat penyimpanan minyak Ruangan itu akan terbakar dan istana akan terbakar habis pula, kata Sumahui dengan sedih Akan tetapi hal itu sama sekali tidak boleh terjadi Ceng Leong berseru kaget Istana pulau S adalah tempat keramat bagi kita Tempat pusaka, mana bisa dibakar habis terbasmi begitu saja Tiga orang keturunan pendekar super sakti ini menjadi bingung Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sehubungan dengan pesan terakhir dari kakek sakti itu Pesan yang sesungguhnya berlawanan dengan suara hati mereka Tentu saja mereka merasa berat kalau harus membakar musnah istana pulau S Bagaimana dengan pendapatmu, Chin Leong? Biarpun engkau hanya keponakan kami, akan tetapi usiamu jauh lebih tua dan pemikiranmu lebih matang Akhirnya Sumahui berpaling kepada keponakannya itu dan bertanya Chin Leong memandang kepada mereka Diam-diam dia merasa bangga dan kagum melihat tiga orang muda itu Masih begitu muda akan tetapi sudah jelas membayangkan watak pendekar-pendekar yang hebat Kong Cong Sumahon adalah seorang pendekar sakti yang tentu telah memikirkan secara mendalam sebelum mengambil suatu keputusan Oleh karena itu, pesannya yang terakhir tadi, walaupun nampak janggal dan aneh, juga malah merugikan Aku yakin tentu juga mempunyai alasan-alasan yang sangat kuat Dalam pesannya tadi ditekankan bahwa kita harus mentaatinya dan bahkan ditekankan bahwa perintah terakhir itu sedikit pun tidak boleh kita langgar Di balik perintah ini tentu ada suatu sebab yang amat kuat dan kurasa Kita sama sekali tidak boleh melanggarnya Sebagai kebaktian dan penghormatan kita yang terakhir kepada beliau Tiga orang cucu pendekar super sakti itu dapat menerima pendapat ini dan mereka pun lalu sibuk membuat persiapan Menanti sampai datangnya senja, tiada hentinya mereka melakukan semah yang guna memberi penghormatan terakhir kepada jenazah-jenazah kakek dan dua orang nenek mereka itu Diperhatikan oleh Chin Leong bahwa di antara mereka, hanya Cheng Leong yang memiliki keganjilan Sumah Hui seringkali menangis sedih dan Chiang Bun juga kadang-kadang tak dapat menahan air matanya Akan tetapi Cheng Leong, anak itu sama sekali tidak pernah menitikan air mata Padahal, dari sinar matanya, dia tahu bahwa anak ini pun menderita kedukaan dan penyesalan besar berhubung dengan kematian tiga orang tua yang dicintanya itu Anak ini sungguh luar biasa, pikirnya, mempunyai kekuatan batin yang hebat Akhirnya, saat yang dinanti-nanti dengan hati tegang bercampur haru dan duka itu pun tibalah Matahari telah condong ke barat, kemudian tenggelam Senja telah tiba Empat orang muda itu, kini dipimpin oleh Sumah Hui Sudah menuangkan minyak bakar kepada semua jenazah, baik yang dipeti maupun yang tidak Juga kayu-kayu bakar yang ditumpuk di bawah dan sekeliling para jenazah Semua telah disirami minyak bakar yang banyak disimpan di dalam gudang Kemudian, untuk yang terakhir kalinya Tiga orang cucu dan seorang buyut keluarga pendekar super sakti itu berlutut dan bersujud Sumah Hui tak dapat menahan tangisnya sehingga Chiang Bun juga ikut menangis Bahkan Chin Leong tidak kuasa menahan air matanya Hanya Chin Leong yang tetap melotot dengan kedua matanya tinggal kering Walaupun cuping hidungnya kembang kempis dan bibirnya gemetar Kongkong, kakeku yang tercinta, dan kedua orang nenekku yang berbudi Ampunkanlah kami yang tidak berbakti, yang membiarkan kakek dan nenek tewas di tangan penjahat-penjahat Dan ampunkanlah kami yang terpaksa melakukan upacara perabuan jenazah kakek dan nenek secara sederhana Bahkan harus meninggalkan Pulau Es, semua hanya karena ingin memenuhi perintah terakhir kakek Dengan hati diliputi penuh keharuan, tiga orang cucu itu dibantu pula oleh Chin Leong Lalu menggunakan obor untuk menyalakan api Karena ruangan itu telah penuh dengan siraman minyak bakar Maka dalam sekejap mati saja api telah berkobar dan menelan segala yang berada di dalam ruangan Empat orang muda itu dengan muka pucat masih sempat melihat dari luar ruangan betapa jenazah kakek yang duduk bersilah itu diselimuti api berkobar Demikian pula dua buah peti jenazah dan jenazah lima orang pelayan Hawa menjadi terlalu panas, cahaya api terlihat menyilaukan dan mereka pun teringat akan perintah terakhir dari pendekar super sakti Maka mereka bertiga, dibujuk oleh Chin Leong, cepat-cepat meninggalkan istana itu dan menggunakan sebuah perahu untuk menjauhi pulau es Belum lama mereka mendayung perahu, mereka dikejutkan oleh suara keras dari pulau itu dan nampaklah api yang amat besar menelan istana Istana pulau es itu berkobar sedemikian hebatnya sehingga api menjulang tinggi ke angkasa, sinarnya menerangi permukaan laut Empat orang muda itu memandang dengan metel, terbelalak lebar Biarpun mereka juga sudah dapat menduga adanya kemungkinan istana itu ikut terbakar setelah ruangan sebelah yang itu dijadikan tempat pembakaran mayat Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa api akan dapat mengamuk secepat itu Andai kata mereka tidak cepat-cepat pergi meninggalkan istana itu, mungkin saja mereka akan terancam bahaya api Kiranya dalam pesannya terakhir itu, kakek Sumahon memang sudah tahu akan bahaya ini dan karenanya minta kepada mereka semua untuk cepat-cepat menyingkir meninggalkan pulau Bukan hanya meninggalkan istana Dan sebab dari perintah ini pun segera mereka ketahui ketika api itu makin lama semakin hebat saja nyalanya, bukan hanya terbatas pada istana itu yang berada di tengah pulau, melainkan menjalar ke seluruh permukaan pulau Pulau es itu terbakar seluruhnya, dan bukan terbakar biasa saja Api menyembur-nyembur ke atas seolah-olah api itu menyambar sumber minyak yang meluncur ke atas Pemandangan yang mentakjubkan itu membuat empat orang muda yang berada di atas perahu melongo Saking besarnya cahaya api, nampak oleh mereka istana itu amat indahnya Istana pulau es seolah-olah berubah menjadi emas, demikian megah dan agung dan ajaib dalam lautan api Akan tetapi, hawa panas membuat mereka harus cepat-cepat mendayung perahu mereka menjauh Dari jarak yang sangat jauh, mereka masih dapat menyaksikan pemandangan yang mentakjubkan itu, api yang menggunung Sampai semalam suntuk api itu bernyala, akan tetapi setelah lewat tengah malam, cahaya api mulai mengecil dan istana itu mulai runtuh Sampai kemudian, menjelang matahari terbit, api itu padam sama sekali dan setelah matahari naik tinggi Empat orang itu terheran-heran karena tidak melihat lagi adanya pulau es Tenggelamkah pulau itu? Ataukah permukaannya runtuh dan sisanya terendam air lautan? Apapun juga yang terjadi, ternyata pulau es telah lenyap dari permukaan air Pulau es telah lenyap teriak Ceng Leong sambil mengepal tinju Sungguh lenyap sama sekali Sudah tenggelamkah pulau kita itu Ceng Bun juga berteriak Sumahui menangis kemudian terguling oboh, pingsan dalam pelukan Ceng Leong yang dengan sigap menerima tubuh gadis itu ketika terguling Dia lalu merebahkan darah itu di dalam bilik perahu, menenangkan hati Ceng Bun dan Ceng Leong Tidak apa, Bidihui hanya terlalu banyak membiarkan hatinya dihimpit duka, kalau nanti siuman dan menangis, kalian biarkanlah saja Dengan beberapa kali mengurut jalan darahnya, akhirnya Ceng Leong berhasil membuat darah itu siuman kembali Dan benar saja, seperti yang diduganya tadi, begitu sadar Sumahui lalu menangis, terseduh-seduh Dua orang adiknya hanya dapat memandang dengan muka pucat Mereka sendiri dapat merasakan betapa musibah telah menimpa keluarga Pulau Es secara bertubi-tubi dan berturut-turut Bagaikan dalam mimpi saja semua itu Dalam waktu dua hari saja, kakek dan dua orang nenek mereka, yang mereka pandang sebagai orang-orang yang paling sakti di dunia ini Telah tewas dan bahkan istana di Pulau Es yang mereka pandang sebagai tempat keramat Pusaka keluarga nenek moyang mereka, terbakar habis dan pulau itu pun lenyap bersama-sama Hanya dalam waktu dua hari Hampir sukar untuk mereka percaya Baru dua hari yang lalu mereka masih berlatih silat di pulau itu Setelah pulau yang terbakar itu padam, suasana menjadi begitu sunyi Yang terdengar hanya tangis semahui yang lenyap di telan kesunyian malam Air laut pun begitu tenang sehingga perahu mereka itu sama sekali tidak bergerak Seolah-olah lautan pun berkabung atas kematian pendekar super sakti dan dua orang istrinya yang sakti Dan atas musnahnya Pulau Es berikut istananya Malam yang amat sunyi, sesunyi hati empat orang di dalam perahu itu Chin Leong mengeluh di dalam hatinya Dia merasa amat berduka melihat kebinasaan pulau berikut keluarga Pulau Es yang amat dihormati dan dikaguminya itu Akan tetapi, pemuda yang sudah cukup dewasa ini tidak mau memperlihatkan kedukaannya Bahkan dia selalu menghibur tiga orang yang jauh lebih muda darinya itu Dalam peristiwa ini, Chin Leong kembali mendapatkan kenyataan bahwa tiada yang kekal di dalam kehidupan ini Pada suatu saat, setiap orang manusia akan kehilangan segala galanya, pasti akan tewas Semua kepandaian, kegagahan, nama besar, kemuliaan, harta benda, kedudukan, semua yang disayangnya Semua itu akan lenyap bersama dengan lenyapnya nyawa dari badan Karena itu, semua bentuk pengikatan batin merupakan sumber segala duka dan rasa takut Pengikatan batin membuat kita takut kalau-kalau kehilangan, membuat kita takut menghadapi kenyataan Karena hal itu berarti akan membuat kita terpisah dari semua yang mengikat batin kita Dan mendatangkan duka kalau kita kehilangan mereka itu selagi kita masih hidup Chin Leong menghela nafas panjang ketika kelihatan jelas olehnya betapa dia pun akan kehilangan semua yang dikasihinya Ayah bundanya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan dirinya sendiri, semua itu pada saatnya akan tiada Akan tetapi, kenyataan yang dilihatnya ini membuat hatinya terasa lapang Kenapa mesti berduka selagi hidup kalau akhirnya semua ini pun akan lenyap? Kenapa mesti menyusahkan sesuatu setelah mengetahui benar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal adanya? Kesenangan dan kesusahan itu hanya seperti angin lalu saja Datang silih berganti dan menjadi permainan daripada pikiran kita sendiri Pikiran sendiri yang menciptakan aku Sumber daripada segala konflik penyebab kesengsaraan Aku yang selalu mengejar senang sehingga dalam pengejaran ini banyak melakukan hal-hal yang jahat terhadap diri sendiri dan terutama terhadap orang lain Dan kesemuanya itu pun akan ditelan waktu yang diikuti oleh maut Kedukaan memengaruhi mati sehingga orang tidak lagi dapat menikmati keindahan Akan tetapi, setelah dia membuka mati dan melihat kenyataan tentang kematian sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari hidup Dia pun sudah dapat terbebas daripada kedukaan berhubung dengan kematian kakek dan nenek-nenek buyutnya dan lenyap-nyap pulau es Maka, dialah seorang di antara mereka berempat yang dapat menikmati keindahan di pagi hari itu Matahari tersembul dari permukaan laut di timur, menciptakan jalur keemasan di atas air yang tenang dan berwarna biru gelap Kadang-kadang nampak badan ikan tersembul, putih berkilauan, hanya sekelebatan saja karena binatang itu segera menyelam kembali dan membuat lingkaran yang makin melebar di permukaan air Kadang-kadang ada ikan meloncat keluar dari permukaan air, menimbulkan suara air memecah ketika ikan itu terjun lagi dan berenang secepatnya menghindarkan diri dari pengejaran ikan yang lebih besar Langit amat cerah Hanya ada beberapa gumpal awan putih tipis yang terbang berlalu, bersimpang jalan dengan terbangnya burung-burung camar Kadang-kadang kesunyian dipecahkan oleh pekik burung camar memanggil kawannya Sungguh merupakan pagi yang indah, tenang dan penteram Seolah-olah tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk, seolah-olah keindahan itu takkan berubah lagi Akan tetapi kenyataannya tidak olah demikian Segala ketenangan itu sewaktu-waktu akan berubah Matahari dapat saja kehilangan cahayanya karena tertutup awan gelap Matahari akhirnya akan lenyap di balik langit barat dan terangnya siang akan terganti gelapnya malam Air laut yang kini tenang penuh damai itu dapat saja sewaktu-waktu menjadi air laut yang ganas Mengamuk dan menelan apa saja yang dapat ditelannya, mendatangkan maut yang mengerikan di mana-mana Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal Yang kekal hanyalah kenyataan Dan kenyataan adalah apa adanya, tanpa sifat baik atau buruk Hanya hidup di dalam kenyataan apa adanya ini saja yang tak terjangkau oleh baik atau buruk, suka atau duka, untung atau rugi Baik ataupun buruk hanyalah penilaian, dan penilaian hanya merupakan keceruatan si aku yang menilai-nilai berdasarkan untung rugi bagi si aku sendiri Marilah kita segera meninggalkan tempat ini Akhirnya ucapan Chin Leong memecah kesunyian, dan seperti menyarat ketiga orang muda itu kembali ke alam nyata setelah semalam mereka membiarkan diri terbuai dalam alam kenangan yang mendatangkan duka Tidak ada gunanya lagi bagi kita untuk berlama-lama berada di sini Semua peristiwa ini harus dilaporkan kepada orang-orang tua kalian Sumahwi memandang kepada pemuda itu dan mengangguk Mari kita berangkat Mereka berempat lalu mendayung perahu dan layar pun mereka pasang Angin pagi mulai berhembus dan melajulah perahu mereka, menuju ke barat daya Empat orang itu merasa lelah sekali karena semalam tidak tidur sehabis mereka pada siang harinya bertempur mati-matian Melihat keadaan ini, Chin Leong yang lebih teliti itu tahu bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan saja karena mereka masih harus menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai daratan besar Kita semua lelah dan perjalanan masih jauh Sebaiknya kalau kita bergilir, yang dua orang mengasuh dan yang dua lagi mengemudikan perahu Dengan care bergilir, kita dapat memulihkan kekuatan dan dapat menempuh pelayaran ini dalam keadaan sehat Biarlah aku yang berjaga dan mengemudikan perahu lebih dulu Aku juga kata Sumahwi dengan suara tegas sehingga kedua orang adiknya tidak berani membantah Kalau begitu sebaiknya kalau kedua paman pergi tidur dan istirahat Nanti setelah pulih kekuatan, menggantikan kami berdua, kata Chin Leong Dua orang pemuda itu pun mengangguk lalu memasuki bilik perahu di mana mereka merebahkan diri dan sebentar saja mereka tertidur pulas Kedukaan memengaruhi badan yang menjadi lelah dan lemas dan tidur merupakan obat paling mujarab bagi kedukaan dan kelelahan lahir batin Chin Leong mengemudikan perahu, dibantu oleh Sumahwi Perahu meluncur laju dan angin menghembus layar sampai penuh Karena permukaan lautan masih tenang, mereka dapat mengemudikan perahu dengan senatnya sambil duduk Beberapa kali Sumahwi mengangkat muka memandang kepada wajah Chin Leong Hal ini terasa dan diketahui oleh pemuda itu, namun dia tidak berani balas memandang Entah bagaimana, walaupun bibinya jauh lebih muda daripadanya, namun dia selalu merasa canggung dan malu terhadap bibinya ini Melihat betapa bekas tamparannya yang kemarin masih nampak pada kedua pipi Chin Leong Dan mengingat betapa pemuda ini telah melakukan segala galanya untuknya dan untuk kedua orang adiknya Bahkan telah membela keluarga Pulau Es saat menghadapi musuh-musuh berbahaya Hati Sumahwi terasa amat tidak enak juga Ia tahu bahwa pemuda yang jauh lebih tua daripadanya ini Dan hanya karena Abu saja menjadi keponakannya ini Adalah seorang jenderal yang ternama dan juga seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Dalam pertempuran menghadapi musuh-musuh tangguh di Pulau Es itu pun ia dapat melihat betapa lihainya pemuda ini Jauh lebih lihai ketimbang dia atau dua orang adiknya Bahkan harus diakuinya bahwa andai kata tidak ada Chin Leong Tentu lain jadinya akibat penyerbuan orang-orang jahat itu Bukan tidak mungkin bahwa ia dan dua orang adiknya sudah menjadi korban pula Kenangan ini membuat hatinya merasa semakin menyesal atas perbuatannya sendiri ketika dia melihat bekas tamparan tangannya pada kedua pipi pemuda itu Seorang pemuda yang amat gagah Wajah yang bundar dengan sepasang netu yang lebar berseri itu Kulit muka yang putih itu kini ternoda oleh bekas tamparan tangannya Sumahui memejamkan kedua matanya sejenak untuk mengusir kenangan ketika dia menampari muka pemuda itu yang sama sekali tidak mau menangkis atau mengelak Bahkan ia tak menemukan perlawanan sinkang pada wajah yang ditamparnya Pemuda itu seolah-olah rela menerima tamparan-tamparannya Dan ketika Sumahui membuka kembali matanya Ia melihat betapa pemuda itu sedang memandang kepadanya Hui, Bidihui, apakah engkau mengantuk? Kalau begitu, istirahatlah, biarlah aku sendiri yang berjaga dan mengemudikan perahu ini Mengasuhlah Sumahui tersenyum untuk menutupi rasa tidak enak hatinya Akan tetapi ia tidak dapat mencegah kedua pipinya yang menjadi kemerahan Aku tidak mengantuk Chin Leong tidak membantah lagi Akan tetapi dia tadi terpesona melihat betapa wajah yang manis itu menjadi kemerahan Sinar matahari pagi menimpa bagian kiri wajah itu agak belakang Membuat kepala itu seperti dilindungi sinar keemasan Betapa cantik jelitannya Akan tetapi dia tak berani memandang terlalu lama dan segera menundukkan mukanya Jantungnya berdebar penuh ketegangan Sungguh mati, aku telah jatuh cinta padanya Batinnya mengeluh, keluhan yang muncul karena dia melihat kenyataan betapa tidak mungkinnya hal ini Seorang keponakan jatuh cinta kepada bibinya sendiri Sumahui juga merasa canggung Ia sudah mencoba untuk memandang pemuda itu dari sudut pandangan seorang bibi kepada seorang keponakan Namun tidak berhasil Mana mungkin memandang seperti itu kalau Seng keponakan itu sudah merupakan seorang pemuda dewasa yang lebih tua daripada usianya sendiri Namanya saja ia seorang bibi dan Chin Leong seorang keponakan Akan tetapi ia kalah segala galanya Kalah dalam ilmu silat, kalah dalam usia dan pengalaman Dalam segala hal ia boleh berguru kepada jenderal muda ini Chin Leong Pemuda itu terkejut dari lamunannya dan cepat-cepat menoleh Dia dapat menangkap pandang mata penuh penyesalan dari gadis itu Ada apakah, eh Wi'i? Kau, kau maafkanlah perbuatanku kemarin Chin Leong merasa betapa jantungnya berdebar aneh Akan tetapi dia juga merasa canggung dan bingung Maafkan Tidak ada apapun yang harus dimaafkan Hu'i, apakah maksudmu? Aku telah menamparmu kemarin Oh, itu tanpa disengaja, tangan Chin Leong yang kiri mengelus peti kirinya dan dia pun tersenyum Ah, aku malah merasa masih untung besar hanya ditampar saja, Hu'i Kalau masih penasaran, engkau boleh menamparku beberapa kali lagi Alis itu berkerut dan wajah itu menjadi semakin merah Chin Leong, jangan mengejeku Chin Leong mengangkat alisnya Aku tidak mengejek, Hu'i Sungguh mati, tamparanmu itu memang sudah sepatutnya Aku telah menotokmu, ahaha, aku memang telah salah besar kepadamu, aku kurang ajar Tapi engkau hanya mentaati perintah mendiang nenek mirahai Ya, akan tetapi sepatutnya kalau aku memberitahu kepadamu secara terus terang saja, bukan ambiam lalu menotokmu Tapi, kalau kau beritahu pun aku tidak akan mau menurut Seharusnya aku membujukmu, tidak menggunakan kekerasan Tapi kau terpaksa melakukannya, untuk mentaati nenek dan untuk menyelamatkan aku Tapi aku menyinggung perasaanmu Dan untuk pertolonganmu aku telah menamparimu kamu Sudah sepatutnya karena memang aku kurang ajar Keduanya berhenti bicara dan saling pandang Keduanya baru mengerti betapa lucunya keadaan mereka tadi Lucu dan aneh karena Chin Leong telah berusaha mati-matian untuk menyalahkan diri sendiri Sedangkan Sumahui sebaliknya berusaha mati-matian untuk membela Chin Leong Hei, Chin Leong, kenapa engkau berkeras hendak menyalahkan dirimu sendiri? Dan engkau pun berkeras hendak memelaku, ehwi? Keduanya lalu tertawa dan Sumahui tertawa sampai kedua matanya menjadi basah Betapa dekatnya tangis dan tawa, hampir tidak ada jarak pemisahnya Kaulah yang seharusnya memaafkan aku, bibi Hem, aku baru mau memaafkan engkau kalau lebih dulu engkau memaafkan aku Baiklah, hui, aku memaafkan semua perbuatanmu terhadap diriku Dan aku pun memaafkan semua perbuatanmu, Chin Leong Keduanya diam dan hanya saling pandang, kini sambil tersenyum dan entah bagaimana Chin Leong merasa betapa kegembiraan yang amat besar menyelinap di dalam hatinya Seolah-olah senyum dan pandang macu gadis itu mengandung getaran dan sinar yang menyusup di dalam ruang dadanya Menyentuh mesra di sanubarinya Dia tidak tahu betapa gadis itu pun merasa berbahagia sekali saat itu Seolah-olah dalam sekejap metel, telah melupakan kedukaannya berhubung dengan peristiwa yang menimpa kakek dan kedua orang neneknya di Pulau Es Untung bahwa perahu itu, satu-satunya benda yang masih mereka miliki dari semua benda yang berada di Pulau Es Dilengkapi dengan air tawar yang cukup banyak, tersimpan dalam guci-guci besar Mereka tidak takut kehasan, dan untuk mengisi perut yang lapar, Sumahui lalu mengail ikan Mudah saja mengail ikan di lautan, karena di kanan-kiri perahu nampak ikan-ikan berseliuran Apapun yang menampak di permukaan air mereka lahap dan sambar saja Ada metukail di perahu itu dan untuk umpannya, mula-mula Sumahui menggunakan sepotong kain Setelah berhasil menangkap seekor ikan, dia menggunakan potongan-potongan ikan itu untuk menangkap ikan-ikan yang lebih besar Sebentar saja, Ciyang Bun dan Ceng Leong sudah terbangun dari tidur karena mencium bau ikan dibakar Bau panggang ikan Sedaat kata Ceng Leong sambil menggeliat Wah, gurih baunya, perutku jadi lapar kata Ciyang Bun dan keduanya keluar dari dalam bilik Sumahui tertawa Kalau begitu, lekas ke sini, kita makan daging ikan dan kemudian kalian menggantikan kami mengemudikan perahu Lihat, Ceng Leong sudah lelah sekali dan kalian berdua enak-enak saja tidur sejak pagi tadi Hui lebih capai lagi, kurang tidur, masih mengail dan memanggang ikan, kata Ceng Leong Mereka berempat lalu makan daging ikan bakar Biarpun tanpa bumbu, hanya dengan rasa asin air laut Tetapi karena perut mereka lapar, maka makanan amat sederhana itu terasa lezat dan cukup mengenyangkan perut Empat orang yang sejak kecil memang telah tergembleng oleh keadaan yang kadang-kadang keras dan berat itu Lihat matahari yang telah condong ke kanan itu Arah itu adalah barat dan perahu kita harus menyerong ke kiri, jadi matahari berada di depan kanan kita Itulah barat daya, takkan salah lagi, Ceng Leong memberitahu kepada kedua orang pamannya ke arah mana perahu harus dikemudikan Malam itu mereka berhenti di antara pulau-pulau kecil yang pernah dilewati Ceng Leong Bahkan di atas salah sebuah di antara pulau-pulau itulah dia diketahui oleh gerombolan penjahat dan diserang sampai dia terjatuh ke laut Pada keesokan harinya, begitu matahari terbit, mereka melanjutkan pelayaran mereka Akan tetapi langit tidak cerah seperti pagi yang lalu Awan gelap memenuhi angkasa dan berarak mendekat seperti ancaman sesuatu yang menyeramkan Ceng Leong memandang ke arah awan-awan hitam itu Mudah-mudahan bukan tanda akan datangnya badai, katanya Akan tetapi, ternyata bukan hanya badai yang datang, melainkan lebih hebat daripada itu Belum ada dua jam mereka berlayar, muncullah empat buah perahu besar dan sebentar saja mereka tersusul karena layar mereka itu hanya kecil saja Dan dapat dibayangkan betapa kaget hati empat orang muda ini ketika melihat bahwa di atas empat buah perahu yang telah mengurung perahu kecil mereka itu nampak adanya orang-orang yang pernah menyerbut Pulau Es Mereka melihat pula Hek Imoong dan JHW Asiawoke, dua di antara lima orang datuk yang menyerbut Pulau Es dan dua orang tokoh jahat ini ditemani oleh sedikitnya empat puluh orang yang kelihatan kasar-kasar dan bengis-bengis Tentu saja Ceng Leong merasa khawatir sekali Akan tetapi, semangatnya bangkit dan hatinya penuh kagum ketika dia melihat sikap tiga orang cucu pendekar super sakti itu Aku akan mengadu nyawa dengan iblis-iblis itu Ceng Leong mengeluarkan teriakan sambil mengepal dua buah tinjunya yang kecil Sepasang matanya mencorong dan berapi-api, seperti seekor naga kecil yang siap untuk mengamuk, kelihatan gagah sekali ketika dia menyingsingkan kedua lengan bajunya Kita lawan sampai titik darah terakhir Ceng Bun juga membentak marah dan sekali tangan kanannya bergerak, dia sudah mencabut pedang yang dibawanya dari Pulau Es ketika mereka meninggalkan tempat itu Bagus! Ada kesempatan sekarang untuk menebus kematian kakek dan kedua orang nenek kita yang tercinta Sumahui juga berkata dan nampak dua sinar berkilat ketika ia mencabut siang kiamnya Wajah tiga orang muda ini sedikitpun tidak membayangkan rasa takut, walaupun Ceng Leong maklum bahwa keadaan mereka sungguh berbahaya dan sulitlah untuk dapat menghindarkan diri dari malapetaka yang mengancam Maka dia pun tersenyum dan mendekati Sumahui Hui, aku akan membelamu sampai mati Bagiku, mati bersamamu merupakan suatu kebahagiaan besar kalimat terakhir ini lirih dan hanya terdengar oleh Sumahui saja Gadis itu menoleh dan memandang wajah Ceng Leong dengan metel, terbelalak seperti haran Sejenak dua pasang metel bertemu, saling selidik, kemudian bertaut dalam suatu pengertian yang tidak membutuhkan penjelasan dengan kata-kata lagi Sumahui tersenyum mengangguk Bagiku juga, Ceng Leong, bisiknya Pada saat itu, terdengar suara menggelegar di angkasa dan ternyata awan tebal telah berkumpul di atas kepala mereka Sinar matahari terhalang dan tiba-tiba saja angin bertiup kencang dan air mulai bergelombang Suara angin sungguh mengerikan, apalagi diseling oleh kilatan petir yang menyambar-nyambar Sungguh perubahan yang amat tiba-tiba sehingga empat buah perau besar itu pun terlanda badai dan nampak betapa anak buah mereka pun kebingungan dan sibuk menurunkan layar